Halo semua, selamat datang kembali di channel NeoFX, apakah pernya kalian? Semoga semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Seperti yang bisa kalian lihat di judul, hari ini kita akan belajar tentang satu strategi yang bisa kalian gunakan di situasi market apapun itu, mau lagi konsolidasi atau mau lagi trending market, strategi ini bisa kalian gunakan. Dan yang lebih kerennya lagi, kalian nggak butuh indikator apapun. Even trend line, support dan resistance, kalian nggak butuh. Jadi sebelum belajar strategi ini, boleh mengetahulannya sebentar untuk subscribe channel ini, untuk share ke teman-teman kalian juga, dan bisa like video ini, nyalakan tombol atau lonceng notifikasi supaya kalian bisa dikasih tahu bahwa kalau ada video-video lain di in the future, oke. Yang saya janjikan dari video ini adalah, setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengerti tentang price action. Oke, kalian akan bisa menemukan trade opportunities tanpa indikator, oke. Sekali lagi, tanpa indikator. Kemudian kemampuan untuk menentukan trend, kalian bisa tahu apakah market lagi bullish atau lagi bearish, oke. Dan yang pastinya, kemampuan membaca naked chart. Kalian akan mengerti kenapa harga naik dan turun, oke. Jadi nggak usah lagi hafalin pattern kayak, apalah itu, descending triangle, hair and shoulders, atau bull flag, bear flag, bull channel, bear channel. Kalian nggak usah hafalin itu, saya nggak mengajarkan kalian untuk menghafal, tapi lebih ke, saya mengajarkan kalian untuk mengerti kenapa harga melakukan ini dan kenapa harga melakukan itu, dan kira-kira harga akan kemana based on price action only. Oke, nah sebelum kalian lanjut, saya sarankan untuk nonton video pertama dari seri trading masterclass ini, judulnya Trading Untuk Pemula, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Kemudian, buang semua indikator yang ada di chart kalian sekarang juga. Kenapa? Well, karena kalau ada indikator, kalian nanti jadi terganggu. Kalian nggak bisa melihat chart yang clean, yang jelas, karena ada indikator-indikator kalian. Jadi buang dulu RSI kalian, stochastic, MACD, apapun itu, buang dulu. Kemudian sebelum lanjut, saya akan kasih tahu bahwa video ini sekaligus menjelaskan tentang analisa teknikal. Jadi, kalian nggak usah cari lagi di YouTube tentang apalah itu analisa teknikal, karena setelah nonton video ini, saya jamin kalian bisa langsung mengerti tentang intinya analisa teknikal itu apa sih? Analisa teknikal itu cuma untuk menentukan harga naik atau turun, kan? Well, setelah video ini, saya jamin kalian bisa menentukan apakah harga akan naik atau turun. Oke, jadi kalau udah siap, boleh keluarin catatan kalian, pulpen, HP, apapun itu untuk dicatat, karena video ini akan cukup panjang, tapi saya akan mencoba untuk membuat video ini sesingkat mungkin. Oke, jadi kalau udah siap, langsung aja kita mulai. Sebentar, saya minum dulu. Oke, jadi untuk bisa menentukan harga akan naik atau turun, yang perlu kalian ketahui di trading itu adalah tentang namanya swing points. Oke, nggak tahu kalian nggak pernah dengar sebelumnya. Dan swing points itu dibagi menjadi dua. Ada swing high dan swing low. Kalian bisa lihat di sini ada dua jenis swings. Yang pertama ada swing low, kedua ada swing high. Yang di atas kalian nggak usah lihat dulu, kita fokus sama yang bawah. Jadi, sebuah swing point, mau itu swing high atau swing low, itu dibentuk dengan tiga candle. Oke, kita bisa melihat ada tiga candle. Dan untuk swing low, kita mau melihat candle tengahnya itu lebih rendah dari kedua candle di sebelah kiri dan kanan. Warnanya terserah, mau merah semua, mau hijau-merah, atau hijau-merah-hijau nggak masalah. Mau bull candle atau up atau down candle nggak masalah. Yang penting kita mau lihat bentuknya aja. Kita mau lihat sebuah segitiga terbalik untuk swing low. Oke, kita bisa lihat bentuknya turun, naik. Bentuk V, ya kan? Nah, ini swing low. Oke. Oke, mau body, mau weak. Terserah, yang penting kita mau lihat sebuah bentuk V. Kebalikannya di swing high, kita mau lihat sebuah segitiga atau V terbalik. Dimana candle tengah itu lebih tinggi dari kedua candle di sampingnya. Oke, jadi ini swing high kayak gini dan swing low kayak gini. Nah, kenapa kita butuh mengerti tentang ini? Karena swing high dan swing low ini adalah turning points. Yang artinya, kita bisa melihat di sini, yang kecil-kecil ini, yang buletan kecil, kalian nggak usah lihat dulu. Kita lihat buletan yang warna, lingkaran yang warna kuning. Ini adalah major swing points. Jadi kita bisa melihat di sini ada swing high. Oke, kita bisa lihat sebuah V di sini, V terbalik. Dan kalau kita melihat ada swing high, oke, biasanya harga akan turun. Kita lihat harga turun. Harga naik membentuk swing high, kita lihat di sini. Candle tengah lebih tinggi dari candle kiri dan kanan. Harga turun membentuk swing low. Harga naik, oke, jadi dia selalu membuat turning points. Oke. Kemudian harga naik membentuk swing high yang ada di sini. Harga turun membentuk swing low. Harga naik, jadi dia selalu mantul-mantul ketika swing low atau swing high terbentuk. Dan kalau kalian bertanya, ini banyak banget swing high dan swing low-nya. Saya harus pilih yang mana? Pilihlah yang bisa kalian lihat langsung dengan mata kalian. Jadi jangan buat ini jadi ribet ya. Kalian nggak butuh lingkarin semua swing high dan swing low yang kalian lihat. Lihatlah yang benar-benar kelihatan aja. Jadi dari sini kita bisa lihat pergerakan market kalau ditarik garis gimana. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Mungkin di lower time frame dia naik turun, naik turun, naik turun. Nggak masalah, oke. Kita cuma mau lihat swing points yang benar-benar terlihat. Benar-benar jelas kelihatannya. Oke. Jadi itu untuk swing high dan swing low. Nah sekarang cara menentukan bullish trend itu gimana? Pertama kita harus fokus pada swing high. Oke. Jadi kalau kita mau melihat market itu bullish, kita mau fokus sama swing high. Kita ada swing high dan swing low, kita mau melihat swing high. Fokus sama swing high. Kemudian kita mau cari higher high. Apakah itu higher high? Basically higher high itu adalah swing high yang lebih tinggi dari swing high sebelumnya. Jadi kalau kita melihat swing high pertama, kita namain aja swing high A gitu ya. Kita mau lihat swing high IME di break harga. Membentuk swing high B yang lebih tinggi dari swing high A. Dan kalau itu terjadi, itu namanya break of structure atau BOS. Kita singkat aja. Dimana swing high itu di break membuat swing high yang lebih tinggi atau higher high. Disitu ada break of market structure yang artinya trend lagi bullish. Oke jadi simple banget kalian nggak butuh divergence. Sebentar. Kalian nggak butuh overbought, oversold dari indikator kalian. Kalian cuma butuh melihat break of structure aja untuk menentukan apakah harga lagi bullish atau bearish. Kita lihat lebih dekat. Kita fokus ke swing high yang ada disini. Oke. Kita lihat disini ada swing high. Ya kan. Candle tengah lebih tinggi dari candle kiri dan kanan. Simple. Kemudian kita lihat disini harga berhasil menembus swing high yang ini. Membentuk swing high yang lebih tinggi. Oke. Jadi once. Oke. Sekalinya harga menembus sebuah swing high. Kita harus tandain. Dan kita tulis BOS. Atau break of structure. Yang artinya ada kesempatan harga untuk melanjutkan harganya lebih tinggi. Dan kita bisa lihat disini harganya lanjut naik. Jadi. Kalau kita melihat sebuah swing high. Swing high itu ditembus. Oke. Artinya market structure nya itu ada kesempatan untuk. Ada possibility. Untuk trendnya jadi bullish. Kita lihat lagi. Higher high yang ada disini. Ditembus. Dan kita bisa melihat swing high yang kedua. Swing high yang ketiga maksud saya. Ini ada candle ini. Lebih rendah. Dari. Candle yang tengah. Sama juga dengan candle yang kanan. Dia lebih rendah. Kemudian. Swing high yang ini juga pun akhirnya. Ditembus. Membentuk swing high selanjutnya. Oke. Dan seterusnya. Jadi selama ada swing high yang terus di break sama harga. Kita masih mau beli. Oke. We're just looking to buy. Karena trendnya lagi. Bullish. Bukan bearish. Oke. Simple. Nah sekarang kebalikannya. Cara menentukan bearish trend. Sama aja. Tapi sekarang kita mau fokus pada swing low. Tadi kita fokus ke swing high. Sekarang kita fokus ke swing low. Kemudian. Sama kita mau cari lower low. Bukan akhir high. Tapi lower low. Jadi kita mau lihat swing low itu di break harga. Membentuk swing low yang lebih rendah. Atau istilahnya lower low. Oke. Jadi kita mau lihat break of structure. Atau BOS. Oke. Kita bisa lihat disini ada. Swing low. Oke. Swing low berhasil di break. Oke. Membentuk lower low. Lower low yang ada disini pun berhasil di break harga. Membentuk lower low. Oke. Kemudian di break lagi. Oke. Swing low ini di break lagi. Dan swing low ini juga di break lagi. Oke. Ini kita bisa melihat. Sekali harganya itu break. Membentuk swing low yang baru. Harga terus turun. Oke. Ini bukan karena indikator. Bukan karena trend line. Atau apapun. Ini cuma karena harga berhasil. Apa namanya. Harga berhasil turun lebih jauh dari harga sebelumnya. Oke. Jadi dia berhasil membuat low yang lebih. Lower lagi. Yang below lagi. Yang below lagi. Itu dia kenapa. Market bisa bearish atau bullish. Oke. In this scenario kita bisa lihat marketnya bearish. Kenapa. Simple. Cuma karena. Sebenarnya cuma karena ada lower low yang terus terbentuk. Oke. Swing low itu terus di break harga. Dan. Oke. Dan selling powernya itu lebih kuat dari buying powernya. Oke. Itu dia kenapa. Harga tetap turun. Dan trendnya. Bisa terlihat bearish. Oke. Sekali lagi bukan karena indikator kalian. Bukan karena apapun itu. Tapi karena market structure. Simple. Nah terus cara entrynya gimana. Oke. Kita bisa tahu nih. Sekarang harga lagi bearish. Atau lagi bullish. Well. Cara entrynya gampang. Kita mau sekali lagi buang indikator kalian. Kecuali moving average. Karena menurut saya itu penting. Kalian gak usah pakai. Saya pun juga kadang pakai kadang enggak. Kenapa buang indikator yang lain. Kecuali moving average. Karena indikator yang lain biasanya ganggu ya. Jadi. Kalian gak bisa lihat pergerakan harga secara jelas. Kalau ada indikator. Mungkin kalian nanti terganggu sama divergence. Atau. Apapun itulah. Jadi kalian gak bisa menentukan harga dengan baik. Kalau ada indikator banyak. Kemudian fokus ke satu hal. Ada yang tahu apa itu? Retracement. Oke. Jadi di trading itu. Di market apapun. Selalu ada tiga konsep. Tiga fase market. Ada consolidation. Expansion. Sama retracement. Untuk sekarang. Untuk entry. Satu hal yang mau kita lihat adalah retracement. Kita mau fokus untuk mencari retracement. Ngerti sampai sekarang? Kita lihat contohnya. Oke. Ini untuk buy scenario. Jadi. Kita tahu. Bahwa harga lagi. Bullish. Oke. Pertama. Kita mau lihat retracement terbentuk. Kita bisa lihat di gambar di kanan. Ada tulisan retrace. Ini kita bisa lihat harganya retrace ke bawah. Oke. Tapi. Hanya setelah swing high broken. Kita bisa lihat disini ada swing high. Dan kita bisa lihat ada break of structure. Ya kan? Yang artinya apa? Ayo. Artinya market akan bullish. Karena swing high disini berhasil di break. Berhasil ditembus harga. Oke. Jadi kita mau lihat retracement. Hanya setelah swing high broken. Itu untuk buy. Oke. Sekali lagi. Kita mau lihat swing high broken. Kemudian retracement. Setelah itu apa? Setelah itu kita mau cari swing low. Oke. Nah. Ketika kita mau lihat swing low. Kita bisa entry. Buy. Dan kita lihat disini harganya naik ke atas. Oke. Jadi sekali lagi. Kalau kalian mau buy. Dan marketnya lagi bullish. Maksudnya. Kalau kalian mau buy. Kalian harus tentukan bahwa harganya. Marketnya itu akan bullish. Cara melihatnya gimana? Simple. Swing high disini. Kita lihat ada V kebalik. Itu di break. Ditembus sama harga. Dan setelah dia tembus. Kita mau lihat sebuah swing low. Gimana caranya terbentuk? Adalah dengan retracement ke bawah. Dan kita bisa beli disini. Oke. Simple. Kita lanjut ke sell. Senario. Oke. Kalau tadi kita mau beli. Marketnya lagi bullish. Sekarang kita mau sell. Sama aja ya. Kita mau tunggu retracement terbentuk. Kita bisa lihat retracement disini. Saya kasih trend line ya. Untuk tandain aja. Tapi. Kita mau melihat retracement ini. Setelah. Swing low. Broken. Kalau tadi setelah. Swing high broken. Sekarang kita mau lihat. Setelah swing low broken. Oke. Jadi kita lihat swing low ini broken. Membuat swing. Membuat lower low. Artinya. Trendnya lagi bearish. Nah. Kebalikan yang tadi. Kita mau cari. Swing high. Swing high. Terbentuk karena retracement. Nah. Ketika kita melihat swing high. Disini. Kita boleh sell. Dan harganya turun. Kita jadi untung deh. Oke. Jadi sekali lagi. Cari retracement. Hanya setelah. Swing low broken. Kita mau cari BOS. Oke. Setelah broken. Mau cari swing high. Untuk sell. Itu untuk sell. Oke. Jadi kebalik. Kalau kita mau buy. Kita mau tunggu. Swing high kita broken. Kalau kita sell. Kita mau tunggu. Swing low broken. Kemudian kita cari. Swing high atau swing low. Oke. Nah. Untuk membantu kita entry. Kita bisa pakai yang namanya. Prime Fib Entry. Atau Prime Fibonacci Entry. Ini singkatannya. Sorry typo. Saya salah tulis. Harusnya PFE. Bukan FBE. Saya nggak tahu ini apa. Kenapa saya tulis ini. Saya nggak tahu. Tapi intinya. Prime Fibonacci Entry. Ini basically Fibonacci. Tapi. Bedanya dengan Fibonacci. Fibonacci yang lain. Kita nggak memakai Fibonacci ini. Untuk menganalisa harga. Oke. Kita menganalisa harga. Tanpa indikator. Tapi kenapa kita pakai Fibonacci. Kita pakai ini. Untuk membantu kita. Khusus untuk entry saja. Jadi kita nggak mau. Analisa pakai Fibonacci. Oke. Kita cuma pakai. Satu level. Yaitu. Optimal Entry Area. Yang artinya. Kita mau tunggu harga. Untuk sampai. Di tengah-tengah. 61,8. Dan 78,6. Oke. Jadi. Prime Fibonacci Entry. Kita mau cari. Break of Structure. Kita mau cari. BOS. Tetap. Sama. Kemudian. Kita mau tunggu. Retracement terbentuk. Dan kita mau eksekusi. Di optimal. Entry Area. Atau singkatannya. OEA. Nah. Optimal Entry Area ini. Ada di. Tengah-tengah. 61,8. Oke. 61,8. Sampai 78,6. Oke. Di tengah-tengah. Level ini. Itu adalah optimal entry area. Jadi sekali lagi. Kita nggak pakai Fibonacci untuk analisa. Kita hanya memakai Fibonacci ini. Untuk membantu kita. Entry. Oke. Udah ngerti sampai sekarang. Ini contoh. BFE. Untuk sell. Oke. Jadi kita bisa lihat. Disini ada expansion. Kemudian membentuk swing low. Oke. Dan disini kita bisa melihat. Boss. BOS. Yang artinya swing low ini berhasil ditembus harga. Nah berarti ini konfirmasi bahwa trendnya akan bearish. Nah next. Setelah kita melihat BOS. Apa tadi? Kita mau tunggu retracement. Retracement terbentuk. Kita mau cari apa? Swing high. Oke. Swing low. Break. Retracement. Kita mau cari swing high. Dan. Kita mau sell. Di optimal entry area kita. 61,8. Sampai 78,6. Oke. Kita mau lihat swing high. Kita terbentuk di dalam optimal entry area ini. Dan kita bisa sell. Kita bisa BFE langsung. Stop loss dimana? Stop loss taruh aja di atas ini. Oke. Simple. Di swing high sebelumnya. Oke. Itu untuk sell. Sekarang lanjut ke buy. Sama aja. Tetap kita mau cari apa? BOS. Kita mau cari swing high. Di break harga. Oke. Expand. Membentuk swing high. V kebalik. Swing high tersebut. B. Break harga. Oke. Kemudian. Persis. Kita mau cari retracement. Kita mau cari swing low. Untuk kita eksekusi. Dan kita mau lihat swing low tersebut. Terbentuk di dalam. BFE kita. Maksud saya optimal entry area kita. Oke. 61,8. Sampai 78,6. Dan disini kita bisa melakukan PFE. Kita bisa buy. Stop loss di bawah. Dan harganya naik. Sekarang saya akan kasih contoh trade entry. Di long dan short. Tapi sebelum mulai boleh minum air dulu. Saya juga mau minum air. Oke. Kemudian ambil catatan kalian. Boleh buku. Apapun itu. HP apapun itu. Dan. Kalian harus fokus. Kenapa? Karena kita akan melihat. Entry. Di chart langsung ya. Kita akan. Kita gak lihat garis lagi. Tapi kita akan belajar. Dari candlestick chart. Yang asli live. Live price. Oke. Live chart. Jadi. Kalau kalian bingung. Boleh pause video. Nanti untuk belajar. Bisa pause. Di ulang-ulang juga terserah. Tapi intinya. Saya minta kalian untuk fokus. Oke. Jadi kalau kalian udah siap. Langsung aja kita mulai. Oke. Kita sekarang melihat. Chart. Pound dollar. Oke. Dan. Kita bisa lihat. Bahwa. Harga lagi apa. Bearish. Oke. Kelihatan banget ya. Banyak lower low yang terbentuk. Nah. Kalian bisa lihat gak? Kita bisa PFE dimana? Kita bisa entry dimana? Kalau gak jelas. Saya akan close up dikit. Oke. Bisa lihat. Kira-kira kita bisa entry dimana? Boleh pause videonya. Karena saya akan kasih anotasi. Sebentar lagi. Oke. Kalau udah. Ini kesempatan kalian untuk belajar sendiri. Jadi. Kalau udah. Saya akan kasih. Garis-garisnya lah. Udah siap. Tiga. Dua. Satu. Oke. Konsepnya sama. Tapi di candlestick. Yang mungkin lebih ribet untuk dilihat. Tapi gak apa-apa. Kita lihat disini ada swing low. Oke. Ada V. Kemudian. Persis. Seperti tadi. Kita mau lihat swing low ini di. Break. Oke. Break. Harga berhasil menembus. Membentuk lower low. Setelah itu apa? Kita mau lihat retracement ke atas. Oke. Oke. Swing low. Di break. Membentuk lower low. Retracement. Dan kita mau cari swing high. Karena kita mau sell. Kenapa kita mau sell? Karena ini konfirmasi bahwa harga akan turun. Harga akan bearish. Setelah swing low ini di break. Berarti harga akan bearish. Dan kita mau lihat swing high kita terbentuk di optimal entry area kita. Dan kita bisa PFE disini. Kalau kita taruh Fibonacci kita. Kelihatannya begini. Oke. Kita mau tarik Fibonacci kita dari atas. Swing low kita. Ke lower low. Yang melewati swing low sebelumnya. Oke. Jadi swing high. Oke. Asal dari swing ini. Asal expansion ini. Kita tarik Fibonacci kita dari atas. Ke bawah. Oke. Atas ke bawah. Kalau mau sell. Atas ke bawah. Kalau mau buy. Bawah ke atas. Oke. Kita mau tarik dari atas. Swing high. Turun. Sampai dengan swing low kita disini. Dan kita mau lihat retracement. Untuk dia masuk ke optimal entry area kita. Membentuk swing high. 61,8 sampai 78,6. Kemudian kita bisa sell disini. Stop loss taruh di atas. Swing high disini. Oke. Kasih 1 atau 2 pip lebih tinggi. Kemudian kita bisa lihat harga langsung. Boom. Wah. Expansion yang kuat sekali. Kita bisa lihat disini. Langsung engulf dia harganya. Oke. Oke. Trade seperti ini yang bisa. Yang mau kita lihat. Oke. Bukan penurunan yang lemah. Kita mau lihat trade yang seperti ini. Oke. Ini expansion yang kuat banget. Oke. Dan kita bisa take profit disini. Atau lebih rendah lagi. Oke. Simple. Swing low. D-break. Lower low. Retrace. Masuk ke optimal entry area. Kemudian kita bisa PFE. Dan boom. Profit. Next. Kita akan melihat scenario untuk buy. Oke. Ini di pasangan dollar yen. Oke. Karena akhir-akhir ini dollar yen lagi bullish. Jadi saya ambil dollar yen untuk sebagai contoh. Sama seperti tadi. Saya akan kasih waktu ke kalian untuk analisa sendiri. Baru saya nanti kasih anotasinya. Boleh pause video ini. Kalau udah siap. Udah belajar sendiri. Kita lanjut. Tiga. Dua. Satu. Sip. Kita bisa melihat. Jelas banget ya. Ada swing high disini. Yang berhasil di-break harga. Artinya. Swing high disini. Di-break. Membentuk higher high. Artinya market akan naik. Oke. Market akan membuat bullish trend. Kemudian dia turun. Oke. Membentuk swing low. Oke. Dia retrace. Dan kita mau cari swing low. Terbentuk. Di dalam optimal entry area kita. Dan kita bisa PFE disini. Oke. Ini apa? Garis oran. Ini basically. Ada dua swing high ya. Yang di-break. Dan kita bisa melihat disini. Candle-nya engulfing. Berarti ini. Sangat kuat ya. Dan ini basically. Liquidity ya. Namanya. Nanti saya akan jelaskan di. Video-video selanjutnya. Apa itu liquidity. Tapi sekarang. Yang perlu kalian fokus adalah. Boss. Higher high. Turun. Swing low. Masuk di. Optimal entry area. Dan kita eksekusi disini. Kalau ada Fibonacci-nya. Jadinya seperti ini. Keliatannya. Oke. Kalau tadi kita tarik Fibonacci kita dari atas. Ke bawah. Sekarang. Kita mau tarik dari bawah. Ke atas. Dari swing low yang disini. Kenapa kita tariknya swing low yang disini. Nggak yang disini. Atau yang nggak yang disini. Karena kita lihat. Pergerakan harga. Oke. Expansion ini. Itu asalnya di swing low yang ini. Ya kan. Expansion ini itulah yang. Melewati. Swing high yang ada disini. Jadi kita mau tarik Fibonacci kita dari bawah. Karena kita mau buy. Tarik sampai swing high yang ada di atas. Oke. Simple. Tarik sampai di atas. Kita tunggu. Kemudian harganya retrace. Masuk membentuk swing low. Di optimal entry area kita. Dan disini kita bisa. PFE. Dan boom. Sekali lagi kita melihat. Wah ini bayang powernya kuat banget ya. Ini yang mau kita lihat. Seperti ini tradenya. Oke. Pure bull candle aja. Dan kita bisa take profit di higher high disini. Atau lebih tinggi lagi. Kalau di sebelah kiri. Kita bisa melihat higher high yang lebih penting. Tapi untuk chart ini. Mungkin kalian bisa take profit disini. Atau lebih tinggi lagi dikit lah. Oke. Jadi simple untuk buy. Kenapa kita mau buy. Sekali lagi karena ada break of market structure. Ada swing high yang di break. Kemudian harganya retrace. Masuk ke optimal entry area kita. Taruh swing. Taruh stop loss kita di bawah. Disini. Di bawah swing low ini. Dan kita bisa eksekusi di optimal entry area. Dan boom. Profit. Oke. Itu aja untuk video hari ini. Next lecture kita akan belajar tentang market hours. Oke. Jadi saya akan jelaskan ke kalian. Jam-jam terbaik untuk trading. Oke. Dan pairs terbaik. Menurut trading session masing-masing. Jadi. Kalau di agent session di Tokyo atau di Sydney bagusnya kalian trading pair apa. Kalau di London atau Frankfurt. Oke. Di sesi Eropa baiknya trading apa. Dan di New York session baiknya trading apa. Dan saya akan menjelaskan karakteristik mereka masing-masing. Jadi jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi. Supaya kalian gak ketinggalan. Buat yang ingin bertanya. Boleh email. Boleh kirim email. Nanti emailnya saya kasih di bawah. Di deskripsi. Atau komen aja. Kalau kalian merasa bingung. Tapi. Itu aja untuk video hari ini. Kalau ada yang kurang. Sekali lagi boleh. Kasih feedback. Kalian mau denger apa. Dan. Ya. See you guys. On the next video. Bye-bye.